Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona Balas dendam adalah penyakit yang menggerogoti diri dari dalam, ucap Eddie G.B. Matthew Ya, film Con Hey Villain atau lebih dikenal dengan film Villain ini adalah film India berbahasa Malayalam yang mengisahkan tentang seputar aksi balas dendam Dipintangi oleh aktor senior Mohan Lal dan aktor terkenal Vizal Garapan sutradara Uni Krishna dan dirilis pada tahun 2017 Film Villain menceritakan tentang upaya seorang Eddie G.B. dalam menangani kasus terakhir sebelum pensiun dininya untuk menangkap serial killer yang baru-baru ini muncul Namun investigasi justru membawanya menemukan dalang dibalik peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa istri dan anaknya Adakah korelasi di antara dua kasus tersebut? Orang yang sama atau bedakah pelakunya? Dan bagaimana cara sang Eddie G.B. memecahkan kasus pelik ini? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya Malam itu, tiga orang pria mendatangi sebuah bangunan kuno di daerah Trivandramis Fort pada pukul 8 kurang 15 menit waktu setempat Nampaknya, mereka bertiga hendak membuat sebuah kesepakatan tentang pembelian bangunan tersebut dengan seorang dokter dan istrinya Namun siapa sangka jika kedatangan mereka kesana adalah untuk menyetor nyawa Karena sesaat kemudian, hal buruk pun terjadi setelah sang dokter menunjukkan gambar obat-obatan terlarang Dibantu wanitanya menodongkan senpi, sang dokter menginjeksi sesuatu ke tubuh mereka Tentunya mereka tak dapat melawan dan langsung tewas seketika Dua jam kemudian, berjarak kurang lebih 1,5 km dari Trivandramis Fort Polisi wanita bernama Harsita Chopra sedang makan malam di sebuah restoran Tiba-tiba datang seorang wanita mengenakan burko Wanita itu nampak tergesa-gesa, bingung dan panik Ia menatap keluar jendela Harsita memperhatikan gerak-gerik wanita itu dan mencoba ingin menolong barangkali dirinya sedang dalam masalah Namun wanita itu menolaknya dan berkata Tidak, tidak ada yang dapat membantu kami Ucapnya sembari pergi setelah mengetahui jika Harsita seorang polisi Esok paginya, di tempat rongsokan mobil-mobil bekas laka lantas Seorang pria paruh baya berdiri mematung di depan mobil putih yang sudah ringsek Ia mengeluarkan tangan dari saku jaket lalu mengepalkannya Kemudian ia berbalik melangkah menuju depan truk yang juga ringsek Sesaat kemudian ia meninggalkan tempat itu dan berpapasan dengan dua polisi yang memberi hormat padanya Pria itu tak merespon apa-apa, hanya menyerabot surat kabar lalu pergi Namanya adalah Matthew, Additional Director General of Police atau ADGP Matthew Manjuran Seorang polisi senior yang mahir memecahkan kasus-kasus pelik dengan mengandalkan intuisinya Pagi itu ia mendatangi kediaman Director General of Police atau ADGP untuk membicarakan tentang pensiun dininya Sebenarnya Matthew dipanggil secara pribadi untuk memastikan lagi keputusannya melakukan pensiun dini Namun bagaimanapun Matthew tetap teguh pendirian Keputusan diambil secara sadar bahwa psikisnya tak lagi cocok untuk bertahan pada Departemen Kepolisian setelah tragedi yang dialami keluarganya Namun di akhir percakapan ADGP menyampaikan pada Matthew bahwa dirinya tengah mengidap suatu penyakit ganas Hasil labnya akan segera keluar, tapi ADGP pesimis mengenainya Matthew sedih mendengar berita buruk itu, namun hal tersebut tak menghalangi niatnya untuk melupakan masa lalu Matthew kembali ke police station untuk mengemasi barang-barangnya Ia melangkah seolah tanpa jiwa, pikirannya kosong, begitu pun tatapannya Tak lama kemudian, petugas polisi bernama Srini masuk Sama halnya dengan ADGP, Srini juga menyayangkan keputusan Matthew untuk pensiun dini Mengingat Matthew adalah teladan sejawat serta para juniornya di Departemen Kepolisian Tapi Srini juga memaklumi alasan Matthew, sebab siapapun yang ada di posisinya pasti akan gila Kemudian Srini mengganti topik membahas soal pembunuhan yang baru saja terjadi di Trivandram Eastford Tiga orang pria tewas terbunuh, ketiganya adalah orang-orang ternama Dan salah satunya adalah mantan petinggi Departemen Kepolisian, asisten komisaris Vinod Abraham Pasti anda dapat memecahkan kasus ini setelah melihat TKP Ucap Srini, tak ada tanda-tanda kekerasan dan juga perlawanan Kain hitam menutup kepala mereka Kasus ini benar-benar pelik tuan, imbuhnya Seketika Matthew menanggapi, itu pembunuhan Tak ada yang lebih luar biasa di dunia ini selain mengambil kehidupan orang lain Ucap Matthew dengan tatapan tajam Srini mengajak Matthew untuk melihat TKP sembari ia menceritakan identitas para korban Di antaranya adalah Dr. Danes Tarakan, pemilik rumah sakit Tarakan Mohenner, pengawas obat-obatan Dan mantan asisten komisaris Vinod Abraham Setahu mereka, Vinod Abraham termasuk polisi korup Selama menjabat, ia berkomplot dengan para mafia tanah Dan setelah pensiun pun ia menjadi salah satu dari mereka Yang aneh dari kasus ini adalah TKP ketiga pria tersebut telah dikunci selama bertahun-tahun karena pertikaian antar ahli waris Sebuah agen kebersihan dipekerjakan untuk merawat bangunan tersebut setiap hari Jumat Dan ketika membuka bangunan pagi ini, yang nampak adalah tiga mayat pria tergolek dengan tutup kepala Setiba di Trifantram East Fort, petugas polisi, awak media, dan forensik telah memadati TKP termasuk para anggota keluarga korban Di sana petugas polisi lain bernama Iqbal telah menyambut Matthew dan Srini Matthew pun melakukan investigasinya Ia mulai mengambil deduksi dengan melihat-lihat sekitar TKP Namun Matthew enggan berkomentar Ia datang hanya untuk menuruti permintaan Srini Harsita juga ada di sana Tiga jasad pria tergeletak berjejer dengan terlentang Petugas sudah membuka tutup kepala mereka Semasa Matthew melihat-lihat sekitar, Iqbal melaporkan dugaan sementara kematian tiga jasad pria itu adalah racun yang disuntikan ke tubuh mereka Sebab ditemukan lubang bekas suntikan di lengan ketiganya Kemudian Harsita menimpali jika semalam ia melihat wanita mengenakan burko datang ke restoran di mana saat itu ia juga ada di sana Wanita itu nampak tegang dan panik Sekilas ia menatap keluar jendela kemudian duduk di salah satu kursi Meski sepertinya tengah dirundung masalah, wanita itu menolak saat Harsita menawarkan bantuan Waktu itu Srini menanggapi jika mungkin wanita itu sedang menghadapi masalah keluarga atau bertengkar dengan suaminya Sementara itu Matthew berpamitan pergi setelah melihat di ATKP Srini bingung, Matthew benar-benar sudah berubah pasca tragedi yang menimpa keluarganya Padahal biasanya Matthew paling depan untuk urusan semacam ini Iqbal yang menyertai Matthew menuju mobil mencoba mengajak berbincang Matthew Namun Matthew hanya menanggapinya dengan dingin Polisi lain pun heran melihat perubahan sikap ADGP Matthew yang mendadak pasif itu Dan semua berawal dari sini Beberapa bulan lalu Matthew menangkap King of Nabzah Felix de Vincent dalam sebuah parti di salah satu cottage Saat itu Matthew menjalankan operasinya bersama Iqbal dan tim Matthew menghajar komplotan yang ditengarai sebagai bandar Nabzah Iqbal dan tim meringkus mereka Hingga penggerbakan membawanya bertemu dengan King of Nabzah from Russia Felix menawarkan kesepakatan pada Matthew Tapi Matthew menolaknya Felix mengancam Matthew bahwa hidup Matthew dipastikan berubah setelah ini Namun Matthew sang polisi jujur Ia tak kenal takut dan pantang menyerah Akhirnya Felix tetap digelandang menuju penjara khusus yang tersembunyi di City Task Force Dengan seksama Felix memperhatikan sekeliling Setelah itu Matthew pun pergi Iqbal bertugas menjaga Felix selama dua hari ke depan Di akhir percakapan Matthew menanyakan tentang anak gadis Iqbal yang hendak masuk perguruan tinggi Iqbal menjawab bahwa ia tak yakin bisa memasukkan seinaba anaknya ke universitas yang diinginkan sebab biayanya tinggi Sementara itu malu, anak gadis Matthew sedang menunggunya sedari tadi Sebab ibunya telah menunggu mereka di pusat perbelanjaan Malu yang sedikit merajuk berkata Ayah tahu pekerjaan apa yang paling kubenci Dan Matthew menjawab Hmm, polisi Sembari tersenyum mengganggu putrinya Kemudian malu ikut tersenyum dan melanjutkan kata-katanya Benar sekali, karena pekerjaan itu melibatkan keganasan, ucapnya Setiba di pusat perbelanjaan pun malu masih memperbincangkan jika profesi yang dipilihnya adalah profesi terbaik Ia ingin menjadi seorang dokter supaya bisa menyembuhkan dunia Kelak ia ingin membangun rumah sakit kecil di samping sekolah yang hendak dibangun ibunya, Nilima, istri Matthew Percakapan ayah dan anak itu tak terasa telah mengantarkan mereka pada Nilima yang sudah lama menunggu keduanya Diketahui saat itu malu akan pergi ke Delhi untuk pendidikan dokternya Sebagai ayah, Matthew agak sedih sebab sebentar lagi ia akan berpisah dengan anak gadisnya Namun Nilima menguatkan dan meyakinkan Matthew jika itu untuk kebaikan masa depan malu Esok paginya saat hendak memulai perjalanan, Srini datang menjemputnya membawa pesan dari DGP Bersama Srini, Matthew menemui DGP di kediamannya Di sana DGP dan Srini antusias membahas kasus pembunuhan yang belum terpecahkan Sementara Matthew hanya diam saja mendengar tanpa berkomentar Sepertinya Matthew menolak untuk tahu dan berurusan lagi dengan kasus-kasus semacam itu Toh ia sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya Namun DGP mengajaknya berbicara empat mata DGP memberitahu hasil lab penyakitnya yang dinyatakan positif Ia merasa kesehatannya mulai menurun dan tak mampu mengatasi kasus ini sendirian Sedangkan selama ini ada Matthew yang membantunya Singkatnya, DGP merayu Matthew supaya mau mengambil kasus ini sebagai bakti terakhirnya Setelah melakukan banyak pertimbangan, akhirnya Matthew setuju mengambilnya Segera ia bertindak bersama Srini Matthew meminta bertemu Harsita dan Iqbal di restoran tempat Harsita melihat wanita dengan gurkaw malam itu Di sana, saat ditanya Matthew, Harsita kembali menjelaskan bagaimana wanita itu menolak bantuannya dengan berkata Tidak, tidak ada yang bisa membantu kami Matthew langsung menggarisbawahi kata kami yang menyatakan bahwa wanita itu tidak sendirian Lalu Matthew meminta Harsita merekonstruksi kejadian saat pertama wanita itu masuk ke restoran Sebab menurut Harsita, saat masuk wanita itu langsung menatap keluar jendela Dan setelah dilakukan rekonstruksi, ternyata kaca tersebut tak tembus pandang Malah justru memantulkan bayangan yang ada di belakangnya Matthew menyimpulkan jika wanita itu memperhatikan seseorang yang ada dalam pantulan kaca tersebut Saat dilakukan pengecekan CCTV di waktu kejadian, hal mengejutkan pun terjadi Matthew lah sosok yang ada di dalam pantulan kaca itu Dan wanita dengan burka itu tengah memperhatikannya Tak disangka Matthew pun sudah mengetahui hal tersebut saat Iqbal mencoba memberitahunya Wanita itu mencoba mencuri perhatian Matthew dengan berkata Tak ada siapapun yang dapat membantu kami Namun hal tersebut tak berlaku sebab Matthew acuh Harsita menyimpulkan jika wanita tersebut dari kalangan berpendidikan Ia sedang mengalami masalah serius dan anehnya Wanita itu adalah seorang perokok Dengan kutek ungu di kuku dan tatu di tangannya Matthew menimpali Jangan lupakan sepatunya Menurut Matthew, watak dan kepekaan seseorang dapat dilihat melalui sepatu yang dikenakan Wanita itu memakai sepatu boot Gambaran seperti itu menampilkan seseorang yang melarikan diri dari ketakutan Melarikan diri dari seseorang yang sewaktu-waktu bisa menempatkannya dalam bahaya Matthew menarik kembali benang permasalahan yang terjadi pada ketiga korban Di City Task Force, Matthew kembali mengusut hal-hal yang terkait dengan tiga korban Sekitar 10 bulan yang lalu, Brader isu bahwa rumah sakit Tarakan menggunakan nabzah dosis tinggi untuk penawar demam pada anak-anak yang menimbulkan korban jiwa Kabar tersebut terendus oleh awak media yang membuat rumah sakit Tarakan menjadi berita sensasional Dokter Tarakan meminta pengawas obat Mohan Nair membuat laporan palsu dan berhasil membantu dokter Tarakan terbebas dari tuduhan Tentunya hal itu juga dibantu oleh Vinod yang saat itu menjabat sebagai asisten komisaris polisi Pernyataan itu didapat Iqbal dari Kanapi dan Paip Kunjumon sebagai anak buah Vinod Dari laporan Iqbal, Matthew menyimpulkan bahwa si pelaku sengaja ingin mempublish hasil kerjanya Sebab bangunan dibuka dan dibersihkan oleh penjaga setiap hari Jumat dan eksekusi dipilihnya pada Kamis malam Dengan tujuan supaya esok harinya kabar segera tersiar Tiga orang tewas oleh suntikan beracun tanpa perlawanan Bisa dipastikan mereka berada dalam ancaman Senpi Salah satu pelaku menodongkan Senpi sementara pelaku lainnya menyuntik para korban Dua minggu sebelum kejadian ada nomor dari Ahmedabad memanggil nomor Vinod Kemudian Vinod memanggil dokter Tarakan yang selanjutnya Tarakan memanggil Mohan Setelah itu Tarakan kembali menghubungi Vinod dan Vinod menghubungi nomor Ahmedabad Dan hal itu berulang pada hari kejadian Matthew menaratifkan jika nomor Ahmedabad tersebut mengaku sebagai pemilik bangunan yang ingin menjual asetnya Entah siapa yang hendak membeli bangunan itu sebenarnya Yang pasti dengan tujuan yang sama Dokter Tarakan, asisten komisaris Vinod dan pengawas obat-obatan Mohan Mengadakan janji temu di bangunan itu pada Kamis malam Dengan menggunakan kunci duplikat pelaku memasuki bangunan kuno itu dan mengakhiri riwayat tiga pria di sana Begitulah Matthew menyimpulkan Tapi bagaimanapun teka-teki ini masihlah liar Investigasi menemui jalan buntu Harsita mengantar Matthew pulang dengan mobilnya Sepanjang jalan mereka bercakap-cakap seputar kehidupan pribadi Diketahui bahwa Harsita baru saja mengakhiri hubungan dengan pasangannya Saat itu pula Matthew terbayang istrinya Namun, tak lama kemudian Harsita membuyarkan lamunan Matthew Dan tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menyinggol mobil Harsita Pengemudi mobil ugal-ugalan itu tak lain adalah Felix DeVincent yang telah lolos dari penjara Esoknya, Harsita yang penasaran dengan kisah tragis yang menimpa keluarga Matthew bertanya pada Iqbal Begini ceritanya Sekitar 7 bulan yang lalu, ketika Hendak mengantar anaknya Malu ke Delhi bersama istrinya Nilima Dalam perjalanan ke bandara, Matthew mendapat telpon dari istrinya jika Felix telah berhasil lolos dari penjara khusus Seketika Matthew menepi turun dari mobilnya dan berpindah ke mobil jemputan Sebelum pergi, Matthew berjanji akan menyusul anak istrinya di Delhi setelah masalah selesai Ia memeluk Malu dan berpamitan pada mereka Namun, tak lama kemudian, sebuah truk menabrak mobil yang ditumpangi Nilima dan Malu Bagian depan mobil ringsek akibat benturan keras dengan truk TKP sepi malam itu Tak ada saksi mata di sana Malu menghela nafas terakhirnya di rumah sakit Sementara Nilima mengalami gangguan syaraf Sebagian otaknya disfungsi Jika sadar, Nilima akan merasakan sakit yang tak tertahankan Tragedi itu sangat membuat Matthew terpukul Saat sadar, yang Nilima tanyakan hanyalah malu, anak gadis mereka Untuk tetap bisa menjaga Nilima, Matthew pun mengajukan cuti Selama 6 bulan bertahan dengan siksaan sakit pasca kecelakaan yang dialaminya Nilima pun akhirnya tutup usia Sejak saat itulah, Matthew banyak berubah dan nampak tak normal Ia lindung serta banyak melamun Kasus-kasus sudah tak menarik lagi baginya Begitulah cerita Iqbal Setelah mendengar cerita Iqbal, Harsita bertanya Lalu bagaimana Felix bisa lolos dari penjagaan? Iqbal mendadak terbata-bata menjelaskan Jika saat itu terjadi kegagalan kunci penjara Dimana generator rusak, lampu mati menyebabkan tuas pengunci pintu terbuka Dan saat para penjaga sedang memperbaiki generator Felix sudah melarikan diri Karena hal itu juga, Iqbal hendak ditangguhkan dinas Sebab kegagalan dalam bertugas Namun penangguhan dicabut karena Matthew berbicara dengan DGP Di City Task Force, Matthew meminta daftar anak-anak yang meninggal di rumah sakit Tarakan Ia meminta Iqbal mencetaknya lalu mereka kembali mendatangi TKP Di sana mereka menemukan foto yang sama terpajang di dinding dengan figura baru Seolah pelaku memberi pesan bahwa kematian ketiganya terhubung dengan kasus meninggalnya anak-anak ini Ketika tersangka dan para pihak terkait terbebas dari hukum undang-undang Hukuman sebenarnya terjadi di sini Ucap Matthew Dari situ Matthew menyimpulkan bahwa tak lama lagi akan terjadi pembunuhan serupa Di tempat lain, seorang wanita sedang tampil bernyanyi di sebuah klub Seorang pria nampak tengah memperhatikannya Dialah pasangan wanita di panggung itu Dua orang pria seperti tengah melakukan penawaran pada wanita penyanyi itu Dan setelah pentas berakhir, mereka bertemu di sebuah homestay ditemani pula oleh pemiliknya Wanita itu berkata untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu polisi datang merahsia Diketahui wanita itu bernama Sria Dan ternyata Sria tak datang sendiri ke situ Ia ditemani oleh pasangannya, Saktivel Suasana tenang mendadak berubah mencekam Saat Saktivel menunjukkan foto seorang gadis yang tergolek lemah tak berdaya di ranjang rumah sakit Kedua pemuda itu terkejut Saat Sria menodongkan senpinya ke arah mereka dan meminta dua pemuda itu menanggalkan celananya Kumar, pemilik homestay itu juga ketakutan melihat peristiwa tersebut Saktivel langsung melukai kejantanan mereka Dua pemuda itu tergeletak tak berdaya Sementara Saktivel menyuntik Kumar yang berada di bawah todongan Sampisria Esoknya homestay penuh dengan kerumunan baik petugas maupun masyarakat setempat Matthew melihat ada jejak yang tertinggal dari sebuah objek di atas bufet berdebu Kasus ini memiliki kesamaan corak namun perbedaan cara Matthew menanyakan soal kasus pelecehan yang terjadi baru-baru ini Dan Iqbal menjelaskan jika telah terjadi kasus pelecehan pada gadis berusia 14 tahun Kedua pelaku yang didakwa adalah dua pemuda yang baru saja ditemukan tewas Sebab kurangnya bukti, dua pemuda tersebut dibebaskan dan Vinotla yang kala itu menangani kasus tersebut Sementara itu pada tubuh pemilik homestay ditemukan kandungan racun pufferfish Atau ikan kembung di mana ikan tersebut memiliki sejenis tetrodotoksin Yang jika dikomposkan dengan bahan kimia bisa mematikan syaraf-syaraf tubuh manusia Di samping harganya yang terjangkau, ikan kembung juga mudah didapatkan Matthew memanggil Tanabi dan Paip Gunjumon Dari mereka diketahui jika ikan kembung biasa didapat di Tamil Nadu Seorang kapten kapal dari Rusia yang membelinya Mereka diminta untuk mengantar barang dan menaruhnya di tempat sampah Kemudian, seorang anak bersepeda akan mengambilnya Lalu menyerahkan pada seorang wanita yang ada dalam mobil Sayangnya wajah wanita itu tak kelihatan Namun Matthew menunjukkan sebuah foto pada kanapi Dan kanapi pun menunduk Sementara itu, Hersita menganalisis kasus tragedi kecelakaan yang menimpa anak dan istri Matthew Di sana, ia temukan kejanggalan Setelah berdiskusi dengan DGP Matthew mendapat akses masuk ke pusat data rumah sakit Tarakan guna penyelidikan Matthew menemukan berkas seorang dokter bernama Saktivel Palaniswami Kelahiran Tamil dan besar di Kerala Garis besarnya adalah Tamil, tempat penghasil ikan kembung Sebab itu, Matthew melacak latar belakang dokter Saktivel Ayah Saktivel adalah salah satu pekerja di Alapula Medical College Nama Saktivel masuk daftar sebagai mahasiswa kedokteran di sana Sayangnya, kepala kampus menghapus nama Saktivel dan menggantinya dengan nama seseorang yang dekat dengan pengurus kampus Meski dengan banyak permohonan, namun pihak kampus tetap menolak Hal itu mendasari ayah Saktivel membakar dirinya Meski pada akhirnya atas dukungan para mahasiswa, Saktivel diterima di kampus tersebut Tapi sejak tragedi yang menimpa ayahnya, mental Saktivel menjadi sedikit terganggu Bahkan saat ada kunjungan Menteri Pendidikan, Saktivel melempar sendal padanya Dari sini, investigasi polisi mulai menemui titik terang Melalui postingan media sosial Saktivel, Matthew bisa membaca jika Sakti adalah seorang yang mengklaim dirinya hebat Sebab dapat menghentikan penolakan dan penafian keadilan Dari rumah sakit tempatnya bekerja, Sakti mengetahui para pasien-pasiennya yang mendapat penolakan keadilan Ketika undang-undang diselewengkan dan hukum menjadi lesu, disitulah Sakti menjalankan pengadilannya sendiri Sakti adalah sosok baik yang tumbuh bersama dendam sebab ketidakadilan Di tempatnya bekerja, ia menyaksikan para korban dari ego para penguasa Anak-anak yang tumbang, serta gadis yang dilecehkan Sementara para tersangka bebas berkeliaran, alasan-alasan itulah yang membuat Sakti nekat menerkam Info lainnya adalah Sriya, junior Sakti di kampus, kekasih juga partner kerjanya selama ini Mereka adalah pasangan gila yang secara tak langsung menghukum penjahat yang melarikan diri dari lemahnya undang-undang Penyelidikan makin beruncing, Matthew yakin bisa menangani kasus ini Ketika Matthew hendak pergi, Harsita menyempatkan diri berkata soal kasus kecelakaan yang menimpa keluarga Matthew Harsita menyampaikan temuannya, namun ternyata Matthew sudah lebih dulu mengetahuinya Dan ia tak berminat mengusutnya karena ia sedang berada di fase peralihan antara ingin mengakhiri hidup dan ingin membunuh pelaku Sesaat kemudian, Sriya mengirim sebuah pesan video Ia memberitahu pelaku kecelakaan malu dan nilima yang tak lain adalah Felix de Vincent yang kini berada di pelabuhan Matthew mendatangi lokasi bersama Iqbal Melihat Felix, Matthew teringat anak istrinya yang celaka sebab ulah Felix Perkelahian pun pecah di sana Namun pada akhirnya terungkap orang dalam yang membantu Felix lolos dari City Task Force Ketika Iqbal hendak menarik pelatuk senpinya kepada Felix, Matthew mencegahnya Kemudian Iqbal pun mengakui bahwa ia telah membantu Felix melarikan diri sebab iming-iming untuk memasukkan putrinya ke universitas yang diinginkan Sesaat kemudian, petugas datang meringkus keduanya Sri ini heran melihat sikap Matthew yang memaafkan mereka Matthew menjawab Bahwa sedendam adalah penyakit Sri ini Penyakit yang menggerokoti diri dari dalam Sembari ia melangkah pergi Esoknya, Harsita menerima video dari Matthew Bahwa DGP akan menjadi target selanjutnya Sebab DGP pernah mendatangi Khalid Mustafa Seorang aktivis sosial yang sedang melaporkan kasus pembangunan proyek Mega Mall Kumar yang bermasalah Bersama Kumar, DGP mendatangi Khalid memintanya mencabut laporan atau jika tidak sesuatu akan terjadi padanya Khalid menceritakan hal itu pada dokter Saktivel dan benar saja beberapa hari kemudian Khalid ditemukan tewas Pagi itu, Sri ini menemui Matthew mengambarkan bahwa DGP telah diculik dan para penculik ingin berunding dengan Matthew Di suatu tempat, Sria menjemput Matthew namun sebelumnya ia menanyakan kesediaan Matthew untuk diinjeksi supaya terlelap selama perjalanan Dan Matthew pun setuju Saat sadar, ia sudah duduk di sebuah kursi dalam ruangan kuno yang penuh tanaman Dilihatnya seorang pria dan wanita menuju ke arahnya Mereka lah Saktivel dan Sria Sakti berkata bahwa ia hendak membunuh DGP di depannya Matthew menjaga Saktivel yang mengakibatkan mereka beradu argumen tentang siapa penjahat di antara mereka Sakti mengingatkan kembali tentang perlakuan Matthew pada istrinya Bahwa Matthew telah membunuh Nilimah Matthew menjelaskan jika saat itu Nilimah mengeluh kesakitan padanya Untuk itu, Matthew bertanya Haruskah aku menyelamatkanmu? Nilimah tersenyum saat itu Sesaat kemudian, Matthew menyuntikan sesuatu pada infus Nilimah dan Nilimah pun tutup usia Sakti yang saat itu menyadarinya Langsung menghancurkan bukti-bukti sebab ia tahu yang dilakukan Matthew Juga keadilan alternatif sama yang seperti dilakukannya Tentu Matthew menolak pernyataan Sakti Sebab ia membunuh Nilimah atas dasar cinta Ia tak tega istrinya terus-menerus menderita sakit Sedangkan Sakti membunuh atas dasar benci Kehidupan ini komedi gelap Kita harus tetap menjalaninya Sakti Ucap Matthew Perjepatan itu tak menemui titik temu hingga DGP dibawanya ke hadapan Matthew Dan ketika ia hendak membunuh DGP Matthew menyerangnya Timbul pertikaian di sana Sria yang sempat disadarkan kembali oleh Matthew bahwa yang dilakukannya ini salah Akhirnya melukai Sakti dengan senpinya Sakti makin marah dan hendak membunuh keduanya Namun Matthew hanya melumpuhkan Sakti karena ia yakin setelah menjalani pengobatan mentalnya Sakti fail bisa menjadi dokter yang mumpuni Sesaat kemudian Frini dan tim pun datang untuk cleaning TKP Pada akhirnya Matthew memulai pembangunan sekolah gratis untuk anak-anak jalanan sesuai pesan mendiang istrinya Dan film pun selesai